Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Nets, thanks udah balik lagi ke channel Alisodik Dan di rubrik Om Gadget kali ini gue mau unboxing Hunter 10 Lite Dan si Hunter 10 Lite ini dijual perdana tanggal 28 Februari Secara flash sale di Shopee dan Lazada Dan kemarin tanggal 28 gue langsung beli ini So unit yang akan gue unboxing ini, ini unit yang udah pasti resmi yang beredar di Indonesia Kemasannya, desainnya kayak gini Jadi beda kayak unboxing-unboxing yang ada di channel-channel sebelah Yang masih pake box versi Tiongkok atau versi Cina Yang masih ada pesan Cinanya disini So langsung aja kita unboxing Tapi sebelumnya, buat lu yang baru mampir ke channel-nya Alisodik Silahkan klik tombol subscribe dan tombol loncengnya Supaya lu gak ketinggalan video-video menarik dari Om Gadget berikutnya Ya net, ini dia kemasan si Hunter 10 Lite Dan ini yang gue beli itu versi resmi yang beredar di Indonesia Hunter 10 Lite ini dijual seharga Rp 3.299.000 Pas flash sale kemarin Dengan ditambahkan bonus itu ada headset bluetooth kayak gini ya Special gift for Hunter Nanti kita bahas Dan kemasannya versi resmi Indonesia itu ternyata kayak gini Berbeda dengan unboxing Hunter 10 Lite yang ada di channel-channel lain Yang itu kan tulisannya disini gede 10 Lite terus ada tulisan bahasa Mandarinnya gitu Kayaknya itu yang versi Tiongkok Yang versi yang beredar di Tiongkok Dan yang beredar di Indonesia ya kayak gini Di depan ada foto atau gambar si Hunter 10 Lite-nya Kemudian di bawah ada Hunter 10 Lite Terus di atas ada stiker iCool Dimana iCool ya memang distributornya smartphone Hunter di Indonesia Next di samping-samping atas bawah Nggak ada apa-apaan Kemudian di belakang Seperti smartphone Hunter lainnya Emang nggak dijelasin spek ya Nggak kayak brand-brand lain Cuma disini ada logo certified by 2 friendline Jadi ini layarnya sudah tersertifikasi dari Jerman Dan anti-blue light filter Pokoknya lebih nyaman dipandang mata deh Sama kayak di Hunter 8X Langsung aja yuk, gue buka Yup, si Hunter 10 Lite yang gue beli ini Gue pilih yang warna blue Pertama yang akan lo dapetin di kotak penjualannya Itu jelas Hunter-nya ya Kita singkirin dulu Next, lo akan dapetin sebuah partisi Yang isinya ada SIM ejector Nyempil Terus kalau ini dibuka Ada kartu garansi Hunter Indonesia Kemudian ini buku petunjuk Atau panduan cepatnya Next, lo akan dapetin cache Cache-nya yang didapetin itu jenisnya soft cache Warna transparan ya Ya, biasa banget sih Next, di dalamnya ada kabel data Dan ini jenisnya masih micro USB Sangat disayangkan masalahnya ini harganya udah 3 juta lebih Masuk ke level mid-range Tapi dapetnya belum USB type C 2019 gitu Next, ada kepala charger Kepala charger-nya buatan Huawei Dengan output 5V 2A atau 10W Next, kita coba lihat si smartphone-nya Hunter 10 Lite Yap, warna yang gue pilih biru Sky Blue itu gradasi antara biru ke silver Ini belum pernah ada sih yang pake warna gradasi kayak gini Ternyata dari pabrikannya udah dipasangin anti-gores plastik di layarnya Ya lumayan lah, gak usah beli anti-gores lagi Kita kletek dulu Ya, ini dia si Hunter 10 Lite Kelihatan kinclong banget Mirip-mirip sama Hunter 10 lah Ada pola-pola cahayanya gitu Tapi, penempatan susunan di belakang ini Mengingatkan kita pada Hunter 8X Dimana ada dual camera Kemudian ada tulisan AI camera Dan logo Hunter-nya sebelah sini Oh iya, di kemasan box-nya ini Gak ada headset-nya ya Ini udah abis, gak ada apa-apaan Makanya, di penjualan perdana-nya Atau first flash sale-nya itu Hunter kasih GIF berupa headset Dan enaknya dapetnya headset Bluetooth gitu Ya, headset-nya kayak gini Dan di dalamnya ada charger USB Micro USB jenisnya Terus, bentuk headset-nya kayak gini Warna hitam Ya, seperti headset Bluetooth pada umumnya lah Dan di head-nya ini ada magnet-nya Jadi, kalau misalnya kita kalungin Terus, gak kepake tinggal ditempel aja Biar gak copot-copot Disini ada tombol-tombol Power Angkat lepon Dan volume Disini ada mic sepertinya Dan kualitasnya biasa aja ya Menurut gue malah keliatan mengurahan Desainnya juga bagian sebelah sininya Menurut gue norak Dan kabelnya Yang pipih Kayak yang ringkih Dan Cepet-copot gitu Tapi ya, namanya GIF Atau Hadiah saat beli flash sale Yaudah, kita terima aja lah Daripada Pun di dalam kotak si Hunter-nya itu Gak ada headset sama sekali Yap, udah gue unboxing nih Dan ini dia si Hunter 10 Lite-nya Gue hands-on sebentar Ukuran si Hunter 10 Lite ini Lebih besar Daripada pendahulunya Yaitu Hunter 9 Lite Meskipun ukurannya lebih besar Tapi menurut gue masih enak digenggam Masih handy banget Dan Dan bodinya yang tipis Serta melengkung di belakang ini Jadi pas banget Digenggaman tangan Menurut gue Terus Desainnya udah kekinian banget Pake warna gradasi Dan pake beberapa lapisan Atau layer Yang membuatnya Yang membuatnya jadi Kayak ada kilauan-kilauan cahaya Kayak gini nih Nah ini cantik banget Sama kayak Hunter 10 Si flagshipnya Hunter Tapi sayangnya Kalo di Hunter 9 Lite Yang sebelumnya itu Pake bodi kaca belakangnya Nah kalo di Hunter 10 Lite Itu pake plastik Atau polikarbonat Sayang banget ya Padahal kalo dipertahankan Pake kaca Akan jadi nilai tambah Tersendiri Untuk layarnya itu Dia udah pake Poni tetesan air Atau juve drop Yang sama kayak Di kompetitor-kompetitornya Pokoknya Ini udah ngikutin tren 2019 banget deh Kalo untuk performanya Si Hunter 10 Lite ini Pake prosesor Kirin 710 Merupakan prosesor Menengah yang terbaru Dari Huawei Dan dengan harga yang lebih murah Lu bisa dapetin prosesor yang sama Kayak di Hunter 8X Terus si Hunter 10 Lite ini Juga diungkapin dengan RAM 4GB Memory internal 64GB Dan baterai sebesar 3400 mAh Terus setelah gua tes Pake Antutu Benchmark Hasilin skor 118 ribu sekian Nah ini aneh Karena di Hunter 8X Itu skornya bisa mencapai 130 ribu lebih Padahal prosesornya sama Dengan skor segini Hunter 10 Lite bisa bersaing Dengan smartphone lain Yang pake prosesor Snapdragon 636 Atau 660 Terus kalo dari segi kamera Ini kamera belakangnya 13MP Plus 2MP Buat depth sensor Kemudian yang keren itu Di kamera depannya Dimana udah pake sensor 24MP Dan menurut gua Yang udah nyobain Beberapa smartphone Hunter sebelumnya Ini salah satu yang terbaik Berarti sensor kamera selfie-nya Nah kayak apa hasilnya Mending lu liat Foto-foto yang gua hasilin Dari Hunter 10 Lite Berikut ini So sekian aja unboxing Dan sedikit hands on Tentang si Hunter 10 Lite ini Next berikutnya Ini akan gua cobain lebih lanjut lagi Di video reviewnya Yang akan tayang Beberapa minggu ke depan Tapi kali ini Gua meminta bantuan Dari kalian semua Ikut berpartisipasi Dalam mereview si Hunter 8 Lite ini Dan gua udah nyiapin 4 hadiah Atau 4 giveaway Buat kalian semua Yang mau ikutan Bantuin gua Nereview si Hunter 8 Lite Yang pertama ada Powerbank dari Hunter Kemudian ada Hunter Band Smartwatchnya Hunter Yaitu Hunter Band 3 Kemudian ada Tongsis Atau selfie stick Mereknya Hunter juga Dan yang keempat Ada headset bluetooth Bawaan si Hunter 10 Lite 4 gadget Hunter tersebut Akan gua undi Untuk 4 pemenang Cara ikutannya adalah Yang pertama Kalian jangan lupa Follow instagramnya gue At Alisodik Dan follow twitter gue At Om Gadget Underscore ID Setelah itu kalian posting Apa menurut kalian Yang harus gua review Dari si Hunter 10 Lite ini Misalnya Om Tolong dong Review kameranya Atau om Tolong review baterainya Nah kalian posting itu Di twitter Atau di instagram Salah satu aja Jangan lupa mention At Alisodik Kalau di instagram Dan At Om Gadget ID Kalau di twitter Sertakan juga Hashtag Alisodik Hashtag giveaway Dan Hashtag Hunter 10 Lite So gitu aja Kalau udah posting Silahkan kalian tulis Di kolom komentar Itu nama twitter Atau nama instagram Kalian Dan kalian bebas Boleh posting berkali-kali Dan boleh komen berkali-kali Karena sistemnya diundi Nah itu aja Gampang kan Jadi Gua juga bisa tau Kalian pengen apa sih Yang gua review Dari si Hunter 10 Lite ini Dan kalian bisa dapetin Giveaway-nya Dan semua syarat Atau cara giveaway-nya Udah gua tulis Di kolom deskripsi Di bawah Jadi jangan lupa Kalian untuk membacanya dulu So sekian video kali ini Silahkan like Dislike Dan silahkan share Ini sebanyak-banyaknya Supaya makin banyak yang ikutan Dan makin seru lagi Giveaway-nya So thanks banget Kalian udah nonton video ini Sampai habis Sampai jumpa di video selanjutnya Gua Alisodik pamit Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax